KPK terus mendalami kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, kali ini KPK memanggil 4 anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya adalah Muhammad Sanghaji atau Ongen yang diduga terlibat dalam pertemuan antara Balegda DKI dengan pihak pengembang. Selain Ongen, KPK juga memanggil 3 anggota DPRD DKI lainnya yakni Yuke Yurike, Bestaribarus, dan Hasbialah Ilyas. Kempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Komisi DPRD DKI, M. Sanusi. Usai diperiksa KPK, Ongen mengaku hanya ditanya seputar tugas pokoknya sebagai anggota Balegda yang menangani langsung pembahasan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, ia juga dimintai keterangan soal siapa saja yang memiliki peran dan kewenangan penting di Balegda DKI. Tanya tugas-tugas ya, tugas di Balegda, siapa-siapa saja yang hadir ya, siapa-siapa saja yang punya peran di Balegda itu. Ditanya soal pertemuan dengan pihak pengembang, Pak? Nggak, udah nggak. Pak, ada juga anggota DPRD lain menerima uang dari pengembang segera? Nggak ada. Masuk, abang jadi DPRD menerima uangnya itu? Saya nggak dengar itu. Pesan 5 miliar, Pak? Nggak dengar, nggak dengar. Tadi tanya soal peribahan uangnya. Oh, nggak, nggak. Nanti tanya sama penyidik lah. Minimal berapa pertanyaan lah, Pak? Ada sekitar 14, 15, ya. Lebih pada pembahasan. Pembahasan.